Perahu nelayan di Tuban, Jawa Timur tenggelam setelah diantam ombak setinggi 4 meter pada Rabu pagi. Petugas gabungan serta para nelayan berusaha mengevakuasi perahu ke pantai. Evakuasi perahu nelayan di Desa Gadon, Kecamatan Tambak, Poyot, Tuban, Jawa Timur dilakukan petugas gabungan dan para nelayan. Perahu nelayan tradisional berbahan kayu hancur setelah diterjang ombak setinggi 4 meter. Evakuasi perahu sempat menemui kesulitan karena perahu tenggelam jauh dari pantai. Cuaca buruk serta gelombang tinggi juga menyulitkan evakuasi perahu. Evakuasi menggunakan rum agar perahu dapat mengapung. Peristiwa bermula saat perahu nelayan disandarkan namun badai serta gelombang tinggi menerjang pesisir hingga perahu bocor dan tenggelam. Untuk menghindari peristiwa serupa, para nelayan memindahkan perahu ke aliran sungai. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINews melaporkan.